Intro Menghabiskan waktu berbuka puasa setelah seharian penuh menahan lapar, hidangan yang tak biasa mungkin bisa menjadi salah satu pilihan. Intro Ingin mencicipi hidangan unik untuk berbuka puasa, menyambangi warung hamlani atau warung bulan mungkin bisa menjadi solusi. Warung bulan yang berlama di jalan kauman Purwokerto, Jawa Tengah ini menyediakan keraca, makanan berbahan dasar keong yang identik dengan bulan suci Ramadan. Bagi sebagian orang, keong sawah dianggap hama terutama bagi para petani. Namun, makhluk kecil berjangkang ini menjadi olahan makanan yang sedap. Saat bulan puasa seperti ini, produksi keraca bisa naik berkali-kali lipat ketimbang hari biasa. Selama bulan Ramadan, dalam satu hari saja setidaknya ada hingga 100 kg keraca yang bisa dihidangkan. Bahkan biasanya akan langsung habis hanya dalam waktu 3 jam saja. Proses memasak keraca tergolong tidak sederhana dan butuh beberapa tahapan agar tidak menyisakan bau. Pertama, keong sawah mentah dicuci terlebih dahulu hingga benar-benar bersih. Setelah bersih, keong kemudian dilubangi pada bagian ujungnya. Tujuannya agar bisa menghilangkan kotoran sekaligus agar bumbu meresap ke dalam olahan. Terima kasih telah menonton! Setelah benar-benar bersih dari kotoran, barulah keraca dimasak dengan berbagai bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan dan ditumis. Terima kasih telah menonton! Keraca dimasak hingga kurang lebih 4 hingga 5 jam sampai beberapa kali diaduk untuk semakin meresapkan bumbu-bumbu kerilan daging keongnya. Setelah 4 hingga 5 jam, maka keraca makanan khas Banyumas ini siap untuk disantam. Keraca makanan dari bahan dasar keong sawah memiliki cita rasa yang lezat, pedas dan segar. Daging keongnya sendiri memiliki tekstur lunak dan kenyal. Bukan hanya sedap, keraca juga memiliki khasiat terutama bagi ibu hamil untuk menambah protein menghindari penyakit kuning atau liver dan saryawan. Dalam suasana bulan Ramadan, keraca menjadi menu andalan untuk berbuka. Para pelanggan bisa membeli keraca sesuai keinginan, bahkan terkadang ada yang membeli sampai 15 kg. Harga 1 kg keraca adalah 40 ribu rupiah, tapi rata-rata pembeli banyak juga yang membeli setengah kg saja. Selain menjadi alternatif hidangan untuk berbuka puasa, keraca juga kerap dipilih untuk buah tangan. Gimana Tribuners? Tertarik untuk menikmati keraca sebagai menu buka puasa? Terima kasih telah menonton!